Teka-teki ditemukannya ibu dan anak dalam kondisi meninggal dunia dan hanya tersisa tulang di sebuah rumah di Cineri Depok akhirnya menemui titik terang. Polisi dan forensik yang terus menyelidiki kasus ini menyebut isu kesehatan mental menjadi kunci dari kasus kematian ini. Sang ibu Grace Aryani Harahapan yang berusia 64 tahun disebut memiliki kepribadian paranoid dan delusional. Hal ini diungkap oleh Ketua Asosiasi Psikologi Forensik, Nathanael L. Nadus Jesu Mampau. Ia menjelaskan temuan tersebut dapat diketahui berdasarkan catatan, buku-buku yang dibaca, gaya dan pola hidup, hingga makanan serta minuman yang dikonsumsi. Kepribadian yang memiliki gangguan paranoid dan delusional ini membuat seseorang memiliki rasa penuh kecurigaan, cemas, dan sulit memiliki hubungan dengan orang lain. Dalam kasus ini, kondisi Grace semakin diperburuk dengan meninggalnya sang suami yang menjadi tulang punggung di keluarganya. Pihak berwenang melihat adanya kedukaan berkepanjangan dalam diri Grace yang menyebabkan indikasi ketidakmampuan Grace dalam pengelolaan keuangan dan aktivitas sehari-hari. Bahkan Grace juga disebut mengalami depresi dengan indikasi bahwa yang bersangkutan, menarik diri dari lingkungan, memutus kontak sosial, dan memiliki emosi negatif. Lalu bagaimana kondisi sang anak? Ternyata anak Grace, David Arianto Wibowo yang berusia 38 tahun, juga memiliki kondisi yang tak jauh berbeda. David terindikasi memiliki kepribadian, psikizoid, dan depresi. Hal itu didasarkan pada penyelidikan tentang situs yang kerap diakses David, termasuk lagu hingga film yang kerap ditonton. Dari catatan-catatan tersebut, penyidik mendapatkan gambaran terkait depresi yang mengarah pada kematian, sehingga Grace dan David dinyatakan tewas karena bunuh diri. Terima kasih telah menonton!